Intro Vinicius ketagihan bikin gol ala Ronaldo Vinicius Junior lagi suka bikin gol ala Ronaldo Saat hadapi Saltavigo, striker Real Madrid itu sukses pelabui dan lewat iki perlawan berujung gol Real Madrid bestak gol atas tuan rumah Saltavigo dalam melanjutan Liga Spanyol pada minggu 21 Agustus, dini hari waktu Indonesia Barat Madrid amankan 3 poin dan kemenangan 4-1 Vinicius Junior penyerang sehap Real Madrid sumbang 1 gol dan 1 asis Gol yang dicetaknya pada menit ke-56 tercipta dengan penuh gaya Modric mengirimkan umpan terbosan ke area Saltavigo Dalam skema serangan balik, Vinicius memenangi lari lawan 2-back Vigo Lalu berhadapan dengan keeper Marcesin Vinicius dengan tenang mengocek Marcesin dan arahkan bola melewatinya di arah kiri Dengan tenang selanjutnya, Vinicius ceploskan si kulit bunar Telah sedari marka, Vinicius Junior mengaku senang melihat gaya bikin gol ala Ronaldo Luis Nazario Dia tampaknya lagi suka ikuti gaya Ronaldo yang bikin gol lewati keeper Saya selalu melihat video gol-gol Ronaldo katanya kepada saya Cara bikin gol dengan mudah adalah dengan melewati keeper jelasnya Saya ternyata mampu melakukannya dengan tenang mengiring bola Dan melewati keeper lanjutnya Ronaldo Luis Nazario sepanjang karirnya mencetak 414 gol Dari ratusan golnya itu, 88 gol dilakukannya dengan cara mengocek keeper Bisa lewati rekor Ronaldo itu, Vinicius? Casimiro, kalau saya gabung MU karena uang, saya sudah cabut dari dulu Casimiro menjawab tudingan bahwa ia pindah ke Manchester United karena uang Ia menyebut bahwa rumor itu tidak benar Karena ia punya motivasi lain bergabung di United Seperti yang sudah diketahui, Casimiro memutuskan cabut dari Talmadri di musim panas ini Ia memutuskan menerima pinangan Manchester United pada pekan lalu Banyak yang menuding Casimiro pindah ke MU karena mata duitan Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Casimiro mendapatkan kenaikan gaji yang besar Sehingga ia mau meninggalkan Real Madrid Ketika dimintai tanggapan mengenai rumor itu begini jawaban Casimiro Mereka yang berpikir bahwa saya pindah karena uang Berarti mereka tidak mengenal saya Buka Casimiro yang dikutip dari Manchester Evening News Casimiro menyebutkan bahwa uang bukan motivasi utamanya pindah ke MU Ia menyebut bahwa tudingan yang menyebutkan ia ingin pindah karena uang bukan sesuatu yang benar Sanggelena menyebutkan jika ia memang mengejar uang Ia sudah meninggalkan Real Madrid sejak bertahun-tahun yang lalu Saya bukan orang seperti itu Jika saya memang mencari uang Saya sudah meninggalkan klub ini Real Madrid atau 4 dan 5 tahun yang lalu Lebih lanjut Casimiro membeberkan alasan mengapa Ia meninggalkan Real Madrid Ia menilai waktunya di Los Blancos sudah habis Sehingga ia harus membuka lembaran baru dalam hidupnya Klub ini atau Real Madrid selalu memperlakukan saya dengan baik Saya pergi dari klub ini atas keputusan saya sendiri Mengapa saya pergi? Saya merasa bahwa waktu saya di klub ini sudah hampir habis Jadi saya harus pergi ujarinya Usai berpemintaan dengan Real Madrid Casimiro juga langsung terbang ke Inggris Yang menghadiri pertanian Manchester United vs Liverpool Tepat sebelum kick-off pertandingan Casimiro resmi diperkenalkan ke Public Outroport Dengan sambutan yang meriah Florentiro Perez apresiasi dedikasi Casimiro di Real Madrid Dan dapat status legenda Casimiro mengucapkan salam perpisahan di Real Madrid pada Senin 22 Agustus 2022 Presiden Florentiro Perez berterima kasih atas dedikasi sang pemain Selama hampir 10 tahun di Sante Udebu Casimiro resmi meninggalkan Real Madrid setelah setuju bergabung dengan Manchester United Secara khusus, klub berjudulkan Los Blancos itu memberikan acara perpisahan Kepada Casimiro yang telah membela Madrid sejak tahun 2013 Hari ini kami memberikan penghormatan kepada salah satu pemain terpenting pada era indah Yang dialami oleh Real Madrid Saatnya berterima kasih atas apa yang telah ada lakukan untuk Real Madrid dalam perpisahan yang emosional ini Kata Florentiro Perez Acara perpisahan yang digelar di Real Madrid memang tak berlebihan Karena Casimiro memiliki 336 penampilan Dan sukses mencetak 31 gol Serta 29 asis Pemain 30 tahun itu juga turut mempersembahkan 18 gelar untuk Los Blancos Selain berkontribusi di lapangan Casimiro juga menjadi contoh pemain yang layak menjadi panutan Itulah yang membuat Perez Memberikan gelar legenda Real Madrid kepada Casimiro Anda telah menjadi contoh komitmen dan nilai-nilai memberikan semua yang Anda miliki sampai akhir Dengan dedikasi tinggi ujar Perez Sudah hampir 10 tahun sejak Anda bergabung dengan klub Anda Juga telah menjadi salah satu legenda kami Kita telah mengalami dan juga berbagi beberapa hal momen paling menarik dalam hidup secara bersama-sama ujar Perez Florentiro Perez juga menyebut seluruh pihak di klub juga supporter bangga dengan dedikasi Casimiro Bahkan gelaran timnas berhasil itu dianggap menjadi anutan Yang bagus untuk pemain muda Semua orang bangga dengan kontribusi Anda pada sejarah-jarah Real Madrid Anda telah memberikan segalanya di lapangan dan telah berjuang pada setiap pertandingan Yang seolah-olah itu seperti laga terakhir dalam hidup Anda ujar Perez Pemain muda yang bercita-cita untuk mengenakan jersey ini melihat Anda sebagai anutan untuk kerja keras, usaha, pengorbanan, dan rasa hormat tegas Perez Sementara itu Casimiro juga merasa bangga pernah membela Real Madrid tentang tahun 2013-2022 Menurut Casimiro, Madrid merupakan tempatnya mengembangkan karir sampai bisa mencapai level seperti ini Saya bahagia bisa datang dan bermain di klub ini saya bergabung dengan Casilla dengan senang belajar tentang nilai-nilai klub ini Serta sistem pemain muda yang merupakan masa-masa terindah bagi saya, kata Casimiro Terima kasih banyak untuk klub yang telah membentuk saya sebagai pribadi dan pemain Serta untuk membuat saya berkembang Terima kasih sebesar-besarnya kepada para penggemar yang telah berbagi malam ajaib di sini Bersama saya Ujar Casimiro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!